Intro Seekor buaya buara ditangkap warga di sebuah drainase yang berdamping langsung dengan buah warga di Kelurahan Dul, Kabupaten, Bangka Tengah, Provinsi, Kepulauan, Bangka Belitung. Buaya kemudian dievakuasi BKSDA dan tim penyelamatan satwa untuk dikembalikan ke habitatnya yang jauh dari pemungkeman. Buaya dengan panjang 1,5 meter ini mengebokkan warga di Kelurahan Dul, Kabupaten, Bangka Tengah, Provinsi, Kepulauan, Bangka Belitung. Sebelumnya buaya ditangkap warga karena khawatir menyerang penduduk sekitar sebab kemunculannya persis di sebuah drainase yang berdamping langsung dengan rumah warga. Dengan kondisi terikat hewan dengan nama latin, Krokodilus porosus ini sontak menjadi objek tontonan warga. Supaya tidak kepanasan, sesekali predator garas ini disirami dengan air agar tak mati. Tim Busat Penyelamatan Satwa PPSA Lobby Bangka Belitung berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Suwatera Selatan, usai mendapatkan laporan langsung melakukan evakuasi. Buaya akan menjalani proses rehabilitasi di PPSA Lobby Desa Air Jangkang, Kabupaten Bangka sebelum dikembalikan ke habitatnya. Takut kedepannya makan korban karena setiap sore anak-anak, termasuk anak sendiri, sering main di air bantan ini menangkap ikan. Nah yang terasa mimpi karena tidak masuk akal. Tidak mungkin ada buaya di sini, tidak mungkin lah. Mungkin karena ada jalannya, karena ada kolong di pari lelang itu, kolong bilun namanya, mungkin dari sana sumbernya. Sampai ke sini mencari ikan, mungkin seperti itu. Dan akhirnya, singkat cerita, karena kawan sudah kepepet, datuk ke bandar, mau terpaksa gaya terzan, pakai serambun. Nah, Alhamdulillah kita atas izin Allah dapat. Ada seekor buaya berukuran 1,5 meter yang tertangkap warga, yang memasuki selokan atau bandar yang ada di dekat pemukiman warga atau dekat perumahan warga. Jadi, setelah kita mendapatkan laporan dari masyarakat, kita langsung menurunkan tim BKSDA bersama tim Alobi Foundation untuk melakukan evakuasi terhadap buaya tersebut. Dan kemudian kita membawa ke pusat penyelamatan satwa yang ada di Kapol Rekomasi Timah Air Jangkang yang kita miliki saat ini. Warga Dimba untuk selalu berhati-hati saat beraktifitas di air saat siang maupun malam hari. Terlebih, tempat tersebut merupakan habitat buaya. Dari Pangat Pinang, Bangka Belitung, Haryanto AI News melaporkan.